Kita mau mati di Indonesia Kita bisa seperti ini karena Ayah, ibu kita, belai-belai kita Ibu pertiwi Indonesia Menghidupi kita Bukankah kita seperti ini karena Perjuangan orang yang kemarin Yang sudah menghidupi kita seperti ini Menjadikan sebuah bangsa yang hebat Hanya bisa Keperlu pertanian yang hebat Pertanian bukan cuma untuk makan Pertanian untuk kesehatan Pertanian lapangan kerja Pertanian yang memutar semua aspek kehidupan yang lain Tunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia Dengan tema Perkebunan Merdeka Olah tanah, tanaman Dan panen tebu Untuk mewujudkan Sua Sembada Gula Konsumsi Tahun 2024 Potensi yang ada di Kabupaten Subang Insya Allah Pak Menteri nampaknya Kalau sudah dipanen Yang belum terpanen pun Ini tebu Kami Insya Allah Bekerjasama dengan Raja Wali Untuk kami tanam Seluas 3.000 hektare lagi Ya Saya menjamin Karena luas areal ini Tentunya ada Kurang lebih 5.000 hektare Ada salah satu blok Yang 7.000 hektare Dan kami Insya Allah Bulan ini Akan memulai penanaman Sereh wangi Seluas 1.000 hektare Baik para petani tebu Maupun petani yang lain Di Kabupaten Subang Sehubungan dengan lokasi Yang masih sangat potensi Untuk dikembangkan Untuk ketahanan pangan Insya Allah Kehadiran Bapak Mudah-mudahan akan menjawab Akan optimisme kami Kita hadir hari ini Untuk mengacarkan Besok kita harus Dibaikan Kita hadir disini Untuk mengacarkan Yang salah Kita berhenti Tuh Yang kurang Kita sempurnakan Kan tadi Bapak Bapak Sudah bilang Gopengro Bapak Bupati Konsepsi Keren dengan baik Tidak ada Raja Wali Karena siapa Untuk bangsa Untuk negara Yuk Yang gak boleh korupsi Yang gak boleh Bawa ada Pelompok tani Atur Atur dengan baik Ada petani Yang tekerja Atur dengan baik Terima kasih